Oke Sobat Youtube, balik lagi tentunya di channel MRDOfficial dan masih di segmen otomotif ringan. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa saya selalu ditemani dengan motor Yamaha NMAX saya di samping saya ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri sekarang warna sudah berubah menjadi warna hitam glossy. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang repain motor Yamaha NMAX dengan menggunakan cet spray atau pilok yang harganya sangat terjangkau untuk kita semua. Nah, jadi sebelum ke pembahasannya lebih lanjut lagi, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk kalian semua, yaitu untuk subscribe channel ini, karena channel ini akan selalu berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan kalian mensubscribe channel ini, saya akan menjadi lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang menarik untuk kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nyari referensi tentang modifikasi motor Yamaha NMAX, kalian bisa cek channel ini, cek semua videonya, jadi beberapa konten otomotif ringan sudah saya buat untuk memodifikasi motor Yamaha NMAX kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih jauh lagi dan fast response lagi, kalian bisa berkunjung ke Instagram di at mrd underscore official bali, atau kalian bisa klik linknya di deskripsi. Oke, jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go! Oke, teman-teman, jadi ini adalah kondisi motor Yamaha NMAX saya yang masih dibongkar. Dan jadi ini bagian depannya masih terbongkar karena belum di-chat sama sekali, tapi di bagian belakangnya ini sudah saya repaint. Nah, ini hasilnya warna hitamnya seperti ini, kurang lebih nanti hasilnya semua bakal seperti ini. Nah, jadi di bagian belakang sudah terpasang dan tinggal bagian depannya menyusul untuk di-repaint juga. Nah, jadi sebelum ke proses repaint, saya akan mengenalkan produknya dulu untuk kalian. Jadi, di sini saya akan menggunakan chat spray dari Sapporo. Nah, di sini ada 4 buah chat dari Sapporo. Jadi, yang pertama di sini ada Sapporo Ultimate, kodenya B12. Jadi, ini primer atau poxy untuk di bagian dasarnya, yaitu yang pertama. Kemudian ada warna hitam yang saya gunakan, ini adalah kodenya B13. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian lagi 2 ini ada Clear. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah Clear Gloss yang kodenya C81 agar membuat hasil lebih maksimal lagi. Jadi, saya membeli Clear-nya 2. Nah, jadi ada tambahannya. Di sini ada Turtle Wax Polishing Compound. Jadi, ini sebenarnya di luar pembahasan, tapi ini nanti untuk proses polisnya yang terakhir. Jadi, tidak ada pembahasannya di sini. Nah, jadi sekarang kita langsung ke proses yang pertama. Di sini ada proses pengamplasan. Nah, jadi ini tukang ngamplas saya. Kalian bisa cek Instagram-nya di bawah ini. Dia masih jomblo, lagi cari jodoh. Nah, jadi ini pengamplasan untuk deck depannya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini yang pertama saya gunakan yang nomor 400 untuk menghilangkan chat lamanya. Jadi, itu setelah hilang chat lamanya, kalian bisa halus dan haluskan lagi dengan nomor yang lebih besar. Nah, jadi ini adalah hasil setelah diamplas. Jadi, ini sparkboard-nya sudah tinggal di repaint saja. Dan ini ada deck depannya. Ini sudah dipoksi dan nanti kita amplas lagi dan kita perlu haluskan lagi setelah dipoksi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan contohkan atau praktekkan dengan sparkboard-nya. Nah, jadi ini sparkboard-nya saya lapisi dulu dengan poxy atau primer yang kode B12 tadi. Jadi, yang pertama di sini kalian bisa lakukan dengan cara tipis-tipis. Kita embunkan dulu ya, seperti ini. Jadi, kalian tidak usah terburu-buru dalam melakukan proses repaint dengan chat surprise Sapporo ini. Jadi, kalian santai saja. Yang penting, semua rongga-rongga yang ada di objek yang ingin kalian repaint itu tertutup rapi. Nah, jadi kalian bisa lakukan 1-3 lapis proses poxy atau primer ini agar semua objek tertutup rata dengan poxy atau primer B12 dari Sapporo ini. Nah, kalian bisa lihat ini saya sudah proses yang kedua dan mungkin nanti saya bisa melakukan 2 atau sampai 3 lapis lagi. Tergantung nanti kalau sudah rata saya tidak akan menambahkannya lagi. Yang penting, kalau sudah rata kalian bisa cukupkan. Kalau belum rata, kalian bisa tambahkan lagi agar semua tertutupi. Nah, jadi setelah melakukan proses primer menggunakan B12, saya langsung naik ke proses repaint dengan kode B13 yaitu warna hitam. Nah, jadi ini warna hitamnya saya lakukan dengan cara tipis-tipis saja. Kalian bisa embunkan saja terlebih dahulu. Sama konsepnya seperti menggunakan primer, yang penting semua objek bisa tertutup rata dengan warna hitamnya. Nah, jadi kalian bisa lakukan 1-3 lapis juga dengan cedak waktu 5-10 menit. Setelah kering atau setelah bisa ditekan jari, kalian bisa langsung timpa di lapisan berikutnya. Nah, jadi disini saya akan lakukan 2-3 lapis dengan catatan semuanya harus tertutup rata. Oke, jadi saya akan melakukan proses pengecatan warna hitam ini terlebih dahulu. Oke, jadi ini hasilnya. Setelah saya melakukan pengecatan dengan warna hitam yaitu B13. Dan sekarang saya akan naik dengan warna, eh maaf bukan warna tapi dengan clear gloss yaitu dengan kode C81 nya. Jadi disini kalian bisa lakukan setebal-tebalnya yaitu 2-3 lapis atau bahkan lebih jika kalian ingin hasil yang maksimal. Nah, disini caranya kalian ayunkan tangan kalian secara perlahan. Jangan terlalu cepat-cepat agar clear nya mau lebih banyak menempel lagi. Jadi, kalian gerakkan tangan kalian secara pelan-pelan. Lebih banyak kalian bisa nge-clear ya itu lebih bagus lagi. Jadi, hasilnya juga akan maksimal dan akan terlihatkan kinclongnya. Nah, kurang lebih cara prakteknya menggunakan cat spray dari Sapporo ini seperti itu. Ini gampang sekali. Kalian cukup melakukannya dengan hati-hati dengan pelan-pelan. Yang penting semua objeknya bisa tertutup rata. Nah, jadi setelah melakukan proses pengecetan. Jadi, sekarang saya tinggal memasang deck di bagian depannya ini. Dan nanti kalian bisa lihat hasilnya di akhir video. Oke, jadi sekarang saya melakukan proses pemasangan terlebih dahulu untuk deck di bagian depan ini. Dan proses ripennya sudah selesai. Nah, kalian bisa lihat sedikit dulu hasilnya di sini dalam proses pemasangan ini. Itu menurut saya sudah ada kilau sedikit, sudah lumayan. Tapi, kalian bisa lakukan yang lebih baik lagi daripada ini. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu tadi pembahasan dari ripen motor Yamaha N-Max saya ini. Jadi, ini warnanya adalah hitam yang berasal dari cat surprise Sapporo Ultimate. Jadi, kodenya itu B13. Nah, jadi untuk harganya di sini sangat terjangkau menurut saya ya. Daripada kita membawa ke bengkel cat. Jadi, kita tidak perlu kena biaya jasanya lagi. Karena, di mana-mana biaya jasa itu yang sangat mahal. Nah, jadi dengan kita menggunakan cat spray ini. Jadi, kita bisa menghemat biaya jasanya. Dan, kita harus menggunakan jasa kita sendiri. Jadi, kalian sudah simak tadi videonya. Dan, semoga bisa membantu. Dan, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, jadi seperti biasa. Saya selalu mengingatkan lagi. Kalau kalian mau cari referensi untuk modifikasi motor Yamaha N-Max kalian. Kalian bisa cek video-video lainnya di channel ini. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and bye. Bye. Sub indo by broth3rmax